Halo Assalamualaikum balik lagi di channel YouTube aku Suli Sunuh di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup natural lagi dan ini makeup look yang fresh di muka jerawat gitu dan pastinya kalian bisa ngikutin di rumah karena tutorial makeup ini super gampang banget ditiru dan masih dengan produk-produk makeup yang sama seperti video-video aku sebelumnya jadi sebelum lanjut ke tutorial makeupnya buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku jangan lupa subscribe ya like comment dan share ke sosial media yang kalian punya biar aku makin semangat bikin tutorial makeupnya yuk kita lanjut ke step yang pertama itu aku bingkai alisnya seperti biasa ya dan kali ini aku coba pegang-pegang mukanya karena dia kulitnya itu berminyak gitu dan ya agak kering tapi ya berminyak kombinasi gitu deh dan aku pakaikan serum dari makeover yang hydran serum dan aku ratakan ke seluruh bagian mukanya tanpa terkecuali cara meratakannya juga kita harus mengikuti arah tumbuh ini ya bulu rambut ya bulu rambut bulu bulu-bulu yang di wajah itu jadi nanti dia bisa keresat sempurna dan saat diaplikasikan foundation foundationnya itu enggak kayak geradakan gitu karena bekas dari base makeup tadi kemudian di area t-zone nya ini kan super banget minyaknya jadi aku pakaikan dari makeover yang itu kalian bisa lihat oke aku pakai makeover yang mana dan aku minta maaf banget karena video ini enggak lengkap seperti biasanya aku enggak tahu kenapa tapi video itu udah ke-record tapi waktu aku mau editing itu enggak bisa dimasukin gitu loh jadi kayak kayak file-nya rusak gitu jadi maaf banget untuk pengaplikasian foundation dan bedak taburnya itu keskip maaf banget ya tapi aku tetap pakai mixing foundation ala aku dan bedak taburnya aku pakai makeover yang nomor 02 ke tahap alis ini aku mengisi alisnya cuma pakai ee dari eicedo lt pro yang diva ini aku pakai yang coklat tua dan di ujung alisnya aku pakai yang warna hitam aku arsir-arsir aja karena ini cuma untuk kebutuhan photoshoot gitu jadikan enggak butuh waktu lama lalu aku koreksi lagi alisnya biar dia lebih simetris lebih tajam gitu ya bentuk alisnya dan lebih nyata untuk mengoreksi alis ini aku cuma pakai sisa dari mixing foundation aku yang ada di kayak tempat mixing foundation gitu jadi buat kalian yang pengen tahu cara aku mixing foundation untuk look ini kalian bisa cek di video aku sebelumnya itu aku ada dua mixing foundation yang pertama yang untuk kebutuhan wedding dan prawedding yang satunya lagi bisa untuk event-event yang nggak butuh waktu lama atau nggak sampai seharian sampai malam gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu aku sisir-sisir lagi alisnya tadi biar dia warnanya bisa ke bawah sempurna biar rata gitu nggak ngeblok warnanya karena ini kan aku pakai dua warna yang satu coklat tua yang satunya hitam jadi dia biar tercampur sempurna gitu nah kemudian aku tepuk-tepuk pakai bedak padat dari aku ngoreksi alis tadi biar dia nggak terlihat basah gitu ke bagian mata ini aku cuma pakai tiga ishidu aku pakai dari LV Pro yang bisa pakai warna coklat tua terus pakai slimmer di area ini kelopaknya di tengah dan di ujungnya aku pakai warna hitam tipis-tipis aja gitu jadi dia kayak kesannya itu smoothie Ice pokoknya untuk pengaplikasian eyeshadow ini kalian tuh harus benar-benar sabar benar-benar di blending biar warnanya itu kesannya lembut enggak enggak kasar gitu ya kalau dilihat buah kayaknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lem bulu mata dan bulu mata palsunya Aku no brand ya Ini aku belinya lusinan Dan aku cuma pakai Satu lapis bulu mata palsu aja Yang natural Karena klien aku Mintanya benar-benar natural Dan soft Aku ingetin lagi Buat kalian yang lagi nontonin channel aku ini Jangan lupa like-nya Dan subscribe-nya juga ya Dan untuk maskaranya Aku cuma pakai dari Wardah yang expert Nah ini aku tambahin lagi Di bagian ujung eyeshadow nya Pakai warna hitam Aku pakai dikit-dikit aja Biar dia kesannya tuh Matanya tuh agak Gimana ya Tajem gitu ya Aku pakaikan di bawah matanya juga Aku sambungin Pakai warna Coklat tua dulu Baru aku kasih warna hitam Warna hitamnya aku kasih Dikit-dikit aja Nah ini Aku pakai silky girl Yang warna silver Dan untuk blush on nya Aku pakai ines yang nomor 01 Untuk highlighter nya Hmm Kalian yang sering nontonin video aku Pasti kalian tahu Aku pakai highlighter Dari apa Hayo Yang pasti Aku selalu pakai highlighter Dari White and Wild Dia warnanya bagus banget Dan secinta itu Aku dengan produk Highlighter ini Ke tahap yang terakhir Ini aku cuma pakai lip clean dari wadah Yang nomor 09 Dan aku kasih lip gloss dari LA Color Karena bibir klien aku ini kering banget Jadi aku pakai kan lip gloss gitu Biar dia agak glossy-glossy gitu Dan tinggal aku semprotin aja pakai setting spray dari Pixi Selesai deh Buat kalian yang udah nonton video aku ini Makasih banget Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian Dan yang belum subscribe channel youtube aku Jangan lupa subscribe ya Like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax